Halo Rekan-rekan, selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer dan PH3K Rekan-rekan sekalian, video kali ini kita akan membahas terkait dengan aturan terbaru dari Kementerian Pendaya Gunan Aparatur Negara tentang kenaikan gaji secara berkala Hal ini perlu diketahui oleh semua aparatur termasuk para tenaga honorer Oleh karena memang kebijakan kedepannya adalah honorer ini akan diangkat menjadi PH3K Sehingga aturan ini perlu kita ketahui bersama Untuk itu silahkan disimak dan ditonton secara lengkap agar Rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi ini secara utuh dan menelurut Rekan-rekan sekalian sesuai dengan apa yang dikatakan oleh MENPAN beberapa waktu yang lalu bahwa Kementerian Pendaya Gunan Aparatur Negara dalam waktu dekat akan mengeluarkan aturan yang mengatur tentang kenaikan gaji berkala dan istimewa bagi para aparatur resipi negara dan khususnya para tenaga pegawai pemerintah dengan penjanjian kerja Aturan tersebut telah ditandatangani oleh Menteri Pendaya Gunan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi yang memang memuat tentang kenaikan gaji berkala dan istimewa bagi PH3K Terbitnya regulasi berupa peraturan Menteri Pendaya Gunan Aparatur Negara nomor 7 tahun 2023 itu ditekan pada tanggal 7 Juli dan diundangkan 18 Juli yang lalu berarti seluruh pegawai pemerintah dengan penjanjian kerja yang telah memenuhi syarat itu bisa menikmati kenaikan gaji berkala dan gaji istimewa Rekan-rekan sekalian setiap instansi pun wajib memperlakukan sebagaimana amanah permenpan Rb nomor 7 tahun 2023 pasal 7 hingga dengan pasal 8 untuk mengetahui lebih lengkap apa saja yang diatur dalam regulasi tersebut pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan aturan yang dimaksud jadi aturan permenpan Rb nomor 7 tahun 2023 itu tentang kenaikan gaji berkala dan kenaikan gaji istimewa itu khusus untuk pegawai pemerintah dengan penjanjian kerja apakah tenaga honorer juga wajib mengetahui saya pikir rekan-rekan kita para tenaga honorer juga memang wajib mengetahui peraturan ini agar kedepannya bisa memahami bahwa P3K juga memiliki hak untuk menerima kenaikan gaji berkala dan kenaikan gaji istimewa dan rekan-rekan sekalian untuk secara terperinci rekan-rekan bisa download aturan ini aturan yang dimaksudnya ini permenpan Rb nomor 7 tahun 2023 ya ini tentang kenaikan gaji berkala dan kenaikan gaji istimewa bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk link downloadnya nanti silahkan kunjungi di deskripsi nanti saya akan taruh di deskripsi rekan-rekan bisa download aturan ini agar rekan-rekan bisa memahami tentang kenaikan gaji berkala dan kenaikan gaji istimewa bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja nah di pasal 1 di kenaikan sekalian demikian informasi sekitar seputar kebijakan terbaru khusus bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya ini tentang aturan kenaikan gaji berkala dan kenaikan gaji istimewa bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk secara terperinci nanti di video selanjutnya kita akan bahas pasal demi pasal yang mengatur terkait dengan kenaikan gaji berkala dan kenaikan gaji istimewa bagi para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk itu kepada rekan-rekan yang baru bergabung silahkan di subscribe channel ini agar rekan-rekan bisa terus menerima update informasi dan kebijakan-kebijakan terbaru seputar tenaga honorer dan P3T terima kasih rekan-rekan telah menyaksikan video ini sampai jumpa